Intro Timnas Indonesia dapat perlakuan tidak menyenangkan Thailand sangat berani katakan hal yang tak pantas untuk Indonesia jelang laga final SEA Games Namun sebelum lanjut bolehlah kalian untuk like, komen, dan subscribe Agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik seputar Timnas Indonesia Kalau sudah subscribe mari kita lanjut Laga final SEA Games 2023 akan dilaksanakan pada 16 Mei nanti Thailand menantang Timnas U22 Indonesia di final SEA Games tepatnya di Olimpik Stadium Ponpen, Kamboja Thailand menantang skuad Geruda Muda, seusai menaklukkan Myanmar 3-0 dalam laga semifinal Sementara Timnas U22 Indonesia mendapatkan tiket final, seusai mengalahkan Vietnam dengan skor 3-2 pada Sabtu 13 Mei 2023 Dengan begitu keduanya bakal bertemu di laga final ajang 2 tahunan tersebut Untuk memperebutkan medali emas Jelang perebutan medali emas ini, pemain Thailand pun menyebarkan pesiwar buat Timnas U22 Indonesia Khususnya para supporter Timnas Selepas laga semifinal, pemain belakang Thailand Song Jaitong Kem Menunturkan pesan yang cukup menohok dengan raut wajah yang sedikit menjengkelkan Pemain 21 tahun itu berposisi back ini minta supporter Indonesia tak usah datang ke final Hal terakhir yang ingin saya katakan adalah Kepada fans Indonesia, lebih baik jangan datang ke laga final Tapi untuk fans Thailand, silakan datang ucap Song Jaitong Thailand U22 memang punya persiapan yang cukup matang sebelum SEA Games di Kamboja Mereka sempat memusetan latihan di Doha, Qatar dan mengikuti turnamen di sana Khusus berkata tak pantas, sang pemain juga mengakui waktu istirahat yang kurang menjadi kerugian bagi timnya Yakni Thailand Semua pemain di tim ini merasa kami hanya punya waktu istirahat sedikit Hanya ada 1-2 hari istirahat Semoga untuk final nanti kami punya pemulihan yang baik Keuntungan ini tentu saja dimanfaatkan oleh Timnas Indonesia Semoga saja Timnas Indonesia bisa mengalahkan Thailand di babak final Untuk meraih emas SEA Games 2023 Dan membungkam mulut besar dari Thailand tersebut Bagaimana menurut kalian?